Untuk teman-teman Nadia First Indonesia, makasih banyak udah dukung Nadia, mudah-mudahan kalian selalu bisa support. Nadia dalam keadaan senang maupun sedih, mudah-mudahan juga kalian bisa selalu ada dalam keadaan. Pasca Rizky The Academy diberitakan tidak mengakui dan meragukan kehamilan Nadia adalah anaknya. Kali ini Rizky meminta tes DNA, namun memang tidak ditanggapi oleh Nadia. Meskipun meminta tes DNA, Rizky menyebutkan kalau dirinya akan tanggung jawab secara materi kepada Nadia dan kepada anak tersebut. Meski menyembunyikan permasalahan rumah tangga di awal, akhirnya Rizky jujur kalau memang bermasalah setelah sahabat dari Nadia mengunggahi sindiran yang viral. Disebutkan kalau Rizky The Academy tidak mengakui dan meragukan anak yang dikandung Nadia adalah anaknya karena usia kandungan dengan usia pernikahan sama. Meski sudah dijelaskan pihak kedokteran, namun Rizky tetap meragukan dan merasa ada yang aneh. Setelah sahabat dari Nadia mengunggah permasalahan antara Rizky dengan Nadia, kini Rizky pun mengakui dirinya memang ingin tes DNA, ingin kepastian. Meski begitu, Rizky akan menjamin dirinya bertanggung jawab terhadap Nadia dan juga anak yang dikandung Nadia. Meninggalkan Nadia dan kini tinggal di Jakarta dengan kesibukan, Rizky The Academy dengan pemerintahan dirinya meragukan dan tak mengakui anak. Kali ini dirinya nampak tak peduli, bahkan ingin melaporkan netizen yang komentar jahat terhadap dirinya. Meski Nadia memang tidak berkomentar apapun pasca pemerintahan ini menjadi rame, Rizky yang tunggu tes DNA bakal tanggung jawab atas anak dan Nadia. Rizky yang tidak komunikasi juga dengan Nadia memang sudah lama di Jakarta dan Nadia di Bandung. Nadia memilih kesibukannya dengan kuliah dan juga pekerjaan lewat endorse, Nadia mengumpulkan keponih-ponih keuangan demi dirinya dan sang anak lah. Berkenalan dengan Nadia secara tak aruf setelah Rizky The Academy berpacaran dengan Rizky cukup lama dan putus, kemudian Rizky The Academy memilih menikah dengan Nadia. Menikah dengan Nadia pamerkan kemesraan di bulan pertama, kemudian keduanya tak terlihat bersama lagi, bahkan diberitakan ada masalah. Tiba-tiba kini Nadia hamil dan tidak diakui Rizky, bahkan Rizky meminta tes DNA. Rizky The Academy membeberkan dirinya akan melaporkan pihak-pihak yang nyinyir terhadap dirinya dengan berkata jahat. Rizky The Academy tidak akan memberikan kesempatan lagi bagi orang-orang yang membencinya terkait permasalahan ini. Sedang hamil, Nadia yang kini memang tengah sibuk kuliah dengan kerjaan dan terima endorse, Nadia banyak didukung oleh orang-orang di sosial media. Ya, dikuatkan karena dirinya tidak didampingi suami, malah ditinggalkan saat dirinya tengah hamil. Sementara sudah mendengar sang suami berkomentar, Nadia tidak mau berkomentar apapun. Sementara sudah mendengar sang suami berkomentar. Terima kasih telah menonton!